Kisah ini merupakan lanjutan kisah Dewa Sani saat Sani mematahkan kaki utusan Dewa Indra Utusan Indra berkata tolong maafkan aku, aku berjanji kepadamu, aku tidak akan pernah melakukan ini Sani berkata jika kamu melakukannya jangan berharap untuk dimahapkan Sani kemudian mengambil sebuah daun dan mengobati kaki utusan Indra Salah satu utusan yang melihat kekuatan itu segera lari dari sana Melihat utusan itu lari Sani dengan cepat mengejarnya Di Suria Loka, Chaya berkata matahari belum terbenam, oh Dewa Siwa, Sani seharusnya tidak terkena sinar matahari Utusan Dewa Indra terus berlari dan dia terkejut Sani sudah ada di depannya Kemanapun dia berlari Sani selalu ada di depannya Utusan Indra berkata, kenapa kamu mengejarku Sani berkata, kamu pergi karena kamu takut padaku, kamu tidak melepaskan niat jahatmu Aku akan mengikutimu selama kamu belum melepaskan niat jahat ini Sani terus mendekat dan utusan Dewa Indra sangat ketakutan Dia terus mundur mendekati sinar matahari Chaya berkata apapun yang terjadi, jangan pergi ke bawah sinar matahari anakku Sani berhenti dan utusan Indra berkata, maafkan aku Sani berkata, apa kamu berjanji untuk tidak kembali Utusan Indra berkata, ya aku bersedia, aku berjanji ini tidak akan pernah terjadi lagi Maafkan aku, maafkan aku Tapi utusan Indra hampir terjatuh ke jurang dan dengan cepat Sani menangkap tangannya Cahaya matahari mengenai tangan Sani dan tangannya mulai terbakar Utusan Indra berkata, selamatkan aku Sani dengan cepat menarik utusan Dewa Indra dan berkata Ingat janjimu, jika terulang kembali, aku tidak akan memaafkanmu lagi Sani kemudian kembali ke dalam hutan Di surya loka, Dewa surya melihat Sani telah tumbuh besar dan ingatan Akan kelahiran Sani muncul di pikirannya Melihat itu, Cahaya berkata, ada apa Prabu? Apakah semua baik-baik saja? Dewa surya berkata, Sangya Kukira kamu tidak mengajari anak-anakmu Mereka tidak boleh mengganggu orang tua mereka tanpa izin Dewa surya menyentuh air yang ada di sana dan ada suara wanita yang berkata Itu geli ayah, ayah cukup Tiba-tiba air itu berubah menjadi seorang putri cantik Dia adalah Yami putri Dewa surya Dewa surya berkata, menguping orang tua itu tidak benar, Yami Yami berkata, itu juga salah untuk menggelitik anak seperti itu, ayah Aku terluka Tapi tidak masalah, tiup di atasnya, semua akan baik-baik saja Dewa surya meniup luka itu dan berkata Jadi katakan padaku, mengapa kamu bersembunyi dan mendengarkan kami Yami berkata, aku tidak mendengarkanmu Aku sedang bermain peta umbat dengan kakakku Aku bersembunyi di pejana dalam bentuk air dan para pelayan membawanya ke sini Itu bukan salahku Dewa surya berkata, Yami Kamu memiliki kekuatan untuk mengalir Tapi ke arah mana kamu akan mengalir Kamu harus memikirkan itu Yama datang dan berkata, dia mempertimbangkan setiap gerakan yang dia buat, ayah Yami ketakutan, melihat Yama datang dan dia bersembunyi di balik ayahnya Yama berkata, di mana koin emasku, Yami Yami berkata, aku tidak akan memberikannya Yama berusaha mengejar Yami Dan dewa surya berkata, tunggu, berhenti Dengarkan saudaramu Yami berkata, ayah, dia mencubitku lebih dulu Yama terus mengejar Yami dan Chaya berkata, Yama, Yami Bermainlah di luar Mereka berdua kemudian pergi ke luar Dewa surya melihat Chaya Dan berkata, apa yang kamu lihat, Sangya Chaya berkata, Prabu Kamu tidak menjawab, kenapa kamu begitu kesal Dewa surya berkata, hari ini putramu melangkah melampaui batasnya Dia datang ke jangkauan cahaya aku Mendengar itu, Chaya terkejut dan dia mengingat kutukan dewa surya bahwa aku mengutuknya Jika sinar matahariku menyentuhnya, dia akan terbakar menjadi abu Chaya berkata, jadi itu artinya kamu sudah membakarnya Aku tidak mengerti, seorang ayah yang tidak bisa menyakiti putrinya Dalam permainannya, tapi ingin membakar putranya Dewa surya berkata, mereka yang bermain api cenderung untuk terbakar Itulah nasib yang dipilih anakmu Dan itu adalah keberundunganmu bahwa dia masih hidup Saat itu Sani duduk Dan melihat tangannya terbakar terkena sinar matahari Sani berkata, ibu Aku tidak ingin menghentikan penebusan dosamu Tapi kamu harus segera kembali Aku telah berdosa dengan tidak mematuhi perintahmu Saat matahari telah terbenam Chaya berkata Wisaka, beri makan Yama dan Yami lalu taruh mereka di tempat tidur Yama dan Yami berkata, ibu Ibu, apakah kamu akan keluar? Chaya berkata, ya aku akan berdoa Yami berkata, tapi masih ada waktu Chaya berkata, aku harus pergi lebih awal hari ini Yami putriku, aku sudah terlambat Aku harus pergi, makanlah tepat waktu Oh ya, di mana bahan ritualku? Yama dan Yami dengan cepat mengambilnya Sani berbicara dari balik tirai Ada apa ibu? Tidak bisakah kamu mendengarku? Kenapa kamu sangat terlambat? Datanglah padaku ibu Chaya berkata, aku terlambat Yama, Yami Yama datang dan berkata, semua sudah siap ibu Tapi Yami tidak ada dan Yama berkata Yami, di mana dia? Yami Chaya dengan cepat pergi dari sana dan Yama melihat ada air yang berjalan keluar Yama berkata, ke mana kamu pergi? Karena telah ketahuan Yami kembali ke wujud aslinya Saat itu Sani masih menunggu ibunya di balik tirai dan berkata Ibu, kamu ada di mana? Yami berkata, aku akan melihat ke mana ibu pergi untuk berdoa Yama berkata, Yami Ayah menjelaskannya hari ini Jangan melakukan apapun secara diam-diam tanpa izin Yami berkata, ayah pergi Mari kita lihat apa yang ibu sembah Mungkin kita bisa bermain di sana Kita bisa mengejutkannya Yama berkata, Yami Tawa dan lelucon adalah baik pada saat yang tepat Jangan repot-repot pergi ke sana tanpa izin ibu Ayo ikut, mari kita makan Sani berkata, apakah semuanya baik-baik saja ibu? Kamu selalu kembali sebelum gelap Saat itu Caya dengan cepat menemui Sani Dan Sani berkata, apa yang terjadi hari ini? Apa kamu baik-baik saja ibu? Aku pikir kamu sedang tidak baik-baik saja Maafkan aku ibu Aku harus melihat kuilmu tanpa izinmu Saat Sani akan melangkah masuk ke dalam tirai Caya sampai di sana dan membuka tirainya Caya berkata, ada apa nak? Mengapa kamu memanggilku? Sani berkata, aku pikir kamu berada dalam kesulitan Caya berkata, sebenarnya aku sedang bermeditasi Aku tidak mendengarmu Tapi kamu terlihat murung Mengapa anakku? Sani berkata, ibu Aku membuat kesalahan Aku tidak mematuhi perintahmu Aku pergi keluar dari perbatasan hutan hari ini Aku juga terluka Caya berkata, kamu terluka Izinkan aku melihat Kamu terbakar parah anakku Ikutlah denganku nak Apakah itu menyakitkan? Aku akan segera kembali Caya mengambil sebuah batu bercahaya biru Dan mengekstrak cairan dari batu itu Cairan itu menyembuhkan luka Sani Dan Caya berkata, apakah masih sakit? Sani berkata, ya Tapi itu menyakitkan karena aku tidak mematuhimu, ibu Caya berkata, tapi kenapa kamu keluar? Sani mengingat bahwa ada dewa yang datang ke sana Dan Sani berkata, tapi ibu Sinar matahari memberi kehidupan bagi semua Mengapa itu membakarku? Caya berkata, tapi sudah kubilang jangan muncul di bawah sinar matahari Kenapa kamu melakukan ini? Sani berkata, aku harus keluar, ibu Mereka menebang pohonku Caya berkata, kamu seharusnya mengizinkannya Kita bisa menemukan rumah lain Mengapa kamu berdebat dengan makhluk surgawi? Semua anak tinggal di rumah, kamu bisa melakukan hal yang sama Kamu bisa saja bermain dengan seseorang Tapi Caya terdiam dan tersadar bahwa Sani sendirian Sani berkata, tapi dengan siapa aku bisa bermain, ibu? Kamu tahu aku sendirian Kamu bersamaku di malam hari Saat hutan tertidur dan saat semua orang bangun Kamu sibuk dengan meditasimu Caya menangis sambil memeluk Sani dan berkata Kamu pasti lapar, aku akan membawa makanan untukmu Caya pergi mengambil makanan sambil menahan tangisannya Tapi saat dia kembali, dia tidak melihat Sani Caya mencari carinya dan dia menemukan Sani sedang duduk di tepi kolam Caya berkata, apa yang kamu lihat anakku? Sani berkata, mengapa sinar matahari membakarku, ibu? Sinarnya seperti membenciku Mengapa ibu, apakah kamu menyembunyikan sesuatu dariku? Atau apakah kamu menyembunyikanku dari seseorang? Siapa itu ibu? Caya kebingungan dan dia mengingat saat kelahirannya Sangya berkata, kamu bukan Sangya Kamu adalah Caya Setelah matahari terbenam, jangan dekati suamiku Dewa surya berkata, tunjukkan padaku anakku Dewa matahari yang mulia Tidak dapat memiliki anak yang begitu jelek Aku mengutuknya Ketika sinar matahariku menyentuhnya Dia akan terbakar menjadi abu Caya berkata, bagaimana aku bisa memberitahunya Bahwa aku menyembunyikanmu dari ayahmu Penampilanmu menyebabkan dia menolakmu Kamu terlihat seperti itu karena aku Karena aku Caya bayangan dari Sangya